Assalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel Rasid Al-Fatih 23 Nah kali ini kita lagi ada di museum mandiri yang letaknya ada di kota tua ada beberapa museum di daerah kota tua ini ada museum bank Indonesia, ada museum bank mandiri masih banyak lagi museumnya ada di sekitaran kota tua di Jakarta nah kali ini kita akan coba untuk berkeliling di museum bank mandiri oke sebelum lanjut nonton videonya mohon bantu aja untuk di like, komen dan subscribe terutama ya yang sudah subscribe, terima kasih mudah-mudahan memberikan informasi yang berguna ini tiketnya museum mandiri aku gak pake, karena anak kecil gratis katanya kita akan berkeliling museum mandiri ini jaman dulu kayak gitu aku, kasir orang Cina ruang kasir Cina ini ini tiketnya goceng tapi untuk anak kecil anak kecil usia berapa bun? bayangnya sampai 10 tahun gratis kalau sampai kebanyakan gratis ini gak tau kebanyakan bacanya kita lanjut lagi guys sebelumnya di videonya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe kalau kita lanjutkan kebanyakan bacanya yang kita lanjutkan kebanyakan bacanya ini balidor perbankan pada jaman tahun 1933 seperti ini ini kurang lebih seperti ini ini adalah untuk pelayanan bank pada tahun 1933 ini pertama kalinya bank mandiri dulu namanya bank zaken ini menuju ruang sejarah museum mandiri di tahun 2022 ini peta katolistiwa yang kalau dulu seperti ini dengan edukasi perbankan dengan perubahan-perubahannya ini salah satu perubahan-perubahan yang terjadi di bank mandiri kita ada berada di lantai dasar ini ruang apa ini namanya ini ada keterangannya ini ada salah satu ilustrasi kemungkinan keadaan di semua pelabuhan yang ada di Indonesia entah itu perbudakan atau apa kurang tau karena tidak ada penjelasannya ada penjelasannya gak disini ini kedatangan VOC ini ke Sunanke, Masantara mana awalnya ini 1595 97 98 hingga berakhir di 1603 terakhir beradaan VOC ini transformasi celengan ini nih celengan tanah liat atau bermacam-macam celengan dan celengan bambu nih bunda masih punya nih dulu celengan ayam dulu ma'a nih celengan ayam seperti itu ini kacar-kacar mo'ur nih anak kecil kehidupan ilustrasi kehidupan jaman dulu ayah ini seperti ini yang ada di Syubang Maliri ini salah satu runtuhnya VOC pada abad ke-17 Johan dan Vandenbos ini salah satu kerja rodi dulu kerja rodi seperti ini jadi seorang Indonesia itu dikerja paksa oleh VOC ini ada sinopsis tentang film Max Hefler yang terang sejarah VOC ini ada liberalisasi kita lanjut ke berikutnya ada Mbak Pindo dulu Mbak Pindo setelah ini Mbak Pindo Bank Pembangunan Indonesia ini miniaturnya ini histori legal dari Bang Mandiri tahun 65 kemudian 65 logo ini nah ini transformasi Bang Mandiri sekarang yang terbaru oke selesai ini ada Habibi dan Bang Mandiri sejarah Habibi dan Bang Mandiri oke kita tadi sudah tour keiling dari museum Bang Mandiri selesai keluar kemana kita oke jangan lupa like, komen, share, dan subscribe oh kita tadi mengelilingi itu ah mengelilingi itu berakhir disini ini ada mesin tik ternyata belum selesai guys ternyata belum selesai oke ikutin arah si terus enggak 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 enggak